Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Jika didukung oleh PSI, Partai Solidaritas Indonesia Nasib ganjar itu akan tenggelam Ya siapa bilang bisa jadi akan semakin timbul Walaupun pada akhirnya tenggelam Artinya bisa jadi nasib ganjar memang akhirnya menjadi timbul dan tenggelam Ini pemirsa menjadi satu hal yang saya kira juga menarik Untuk menakar nasib dalam analisis sudah barang tentu Setelah peristiwa yang dramatik terjadi di hari ulang tahun 50 PDIP beberapa hari yang lalu Ketika ganjar Pranowo yang moncer di dunia maya Tetapi oleh kalangan para relawannya sendiri Atau malah para basernya sendiri Dirasakan bahwa PDIP itu meminggirkan ganjar Dan itu membuat ncelekit Jadi ganjar itu ibaratnya moncer di dunia maya Disanjung habis-habisan oleh para relawan Dinyatakan secara dramatik ya oleh para lembaga survei Tetapi di dunia nyata ketika berada dalam satu kerumunan Atau kebersamaan dengan kader-kader PDIP yang lain Ganjar Pranowo ini seolah-olah Atau mungkin dikatakan tidak siapa-siapa Jadi bukan siapa-siapa Dan karena itu ditempatkan di belakang Dan juga tidak mendapatkan nasi Nasi tumpeng maksudnya Artinya banyak tokoh lain di PDIP Yang kedudukan serta posisinya Jauh lebih tinggi dari ganjar Pranowo itu Banyak orang mengatakan Kalau aku jadi ganjar saya sudah keluar dari PDIP Ya itu kan orang lain kan Tapi bagi ganjar mungkin ada peran yang harus dimainkan dulu Kenapa misalnya dia tidak keluar dari PDIP Ya karena ini pun masih belum menunjukkan Ya sikap resmi PDIP Karena ya seperti diduga oleh banyak pihak Ya bahwa nanti akan terjadi kejutan Yang artinya itu adalah PDIP akan umumkan nama Siapa yang akan dicapreskan Ya ternyata sampai penutupan Pidato Megawati berakhir Sampai penutupan hari ulang tahun ke-50 PDIP itu Tidak ada juga pengumuman nama ganjar Bahkan nama ganjar sama sekali tidak disebut Megawati Ya tampaknya bidikan Bidikan dari apa namanya Dari PDIP itu Itu adalah bosnya ganjar itu sendiri Jokowi ya Yang dikatakan tanpa PDIP Jokowi itu siapa Ya kan Ini juga relawan Jokowi juga Mengkritik habis Apa yang dikatakan oleh Megawati itu Jokowi memang bukan darah biru Tetapi Dia bisa berhasil Menjadi wali kota dua kali Menjadi gubernur Dan akhirnya menjadi presiden Tetapi tetap saja bisa dikatakan kan Siapa yang mengusung saat menjadi wali kota Siapa yang mengusung menjadi gubernur Dan siapa pula yang menjadi Apa namanya Menjadikannya dia presiden Itu juga adalah peran yang dimainkan oleh PDIP Kebayang ya pemirsa Kalau Jokowi saja sudah seperti itu Atau diperlakukan seperti itu Betul-betul sebetulnya ganjar itu sudah tidak punya tempat Di PDIP Nah karena itu Beberapa waktu yang lalu ini kan Partai Solidaritas Indonesia Mengusung ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024 Dan ini partai yang Katanya gitu ya Partainya kaum milenial Dan milenial yang menurut saya cukup garang juga Ya kan Cuma sekarang Ya Agak ompong juga sekarang ini Suaranya gak 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 ada sama sekali Ya ini mungkin adalah karena Sasaran bidiknya hanya Anies Baswedan Begitu Anies Baswedan sudah tidak lagi menjadi Gubernur DKI Mereka kehilangan orientasi Hidupnya itu Ya kan Dan susah ya untuk memberikan kritik kepada Heru Budi Karena Heru Budi kelihatannya juga Pokoknya kalau temannya ya gak usah dikritik Kalau orang lain ya dikritik dan dikritisi itu Nah dulu Ganjar Pranowo ini sempat bertanya Apa itu Partai Solidaritas Indonesia Ya tetapi dengan kondisi sekarang ini Saya kira peluang ya Untuk diusung oleh Partai Solidaritas Indonesia Ini akan membuat nama Ganjar bisa timbul kembali Ya Walaupun mungkin akhirnya nanti bisa Tenggelam Tapi paling tidak Kalau Ada Lobby-loby yang intensif Ya dengan KIB Koalisi Indonesia Bersatu Yang beberapa waktu yang lalu juga Nampaknya Mengalami kesulitan untuk mencapreskan Siapa tokoh yang layak Dicopreskan gitu kan Tetapi nama Ganjar tetap menjadi memori Ini saya kira penting Bagi istana begitu ya Melakukan konsolidasi ulang Gak usah lah berharap pada Megawati Karena Megawati sudah punya calon ratunya Ya Itu kalau orang mencermati Katanya bidato Megawati yang sering mencabut Kepemimpinan perempuan Dan kepahlawanan perempuan Dan itu konsisten Dibuat oleh Megawati sendiri Ya Dan itu berarti bahwa memang Ya siapa lagi ya Kalau bukan Puan Maharani Sekalipun Puan Maharani merasa Kepo juga katanya Siapa yang dimaksud ibunya yang akan Dicopreskan itu Jadi rahasia itu tetap dipendam Biarkan dipendam saja Sampai akhirnya tidak jadi mencapreskan pun Tidak apa-apa saya kira Tetapi dengan pukulan ya Apa ya Yang membuat kita sangat terkejut itu Sebetulnya adalah memang Kenapa Megawati betul-betul menjadikan Jokowi Yang mungkin hadir disitu sebagai Presiden Republik Indonesia Ya bukan sekedar Kader PDIP Itu Menjadi Sasaran bidik dari Megawati Saya kira ini bukan Guruan ya pemirsa Tetapi adalah betul-betul satu Satu target ya Yang memang Ini juga di belakangnya Para pengusaha-pengusaha Atau Taipan itu Supaya tahu juga Bahwa NTNT ini semua Ada penumpang gelap Yang menguasai Institusi ya Dan meninggalkan PDIP Mungkin dianggap begitu Sehingga Teknik atau taktik lama Untuk merebut PDIP Dengan menyuarakan Ganjar Sebagaimana itu terjadi pada suara Menyuarakan Jokowi Itu sudah tidak bisa lagi Ya Nah karena itulah saya kira Ya Satu-satunya pilihan Saya kira adalah Bahwa Ganjar Pranowo ini Ya Kembali menegaskan Bahwa Oke Kita dengan Partai Solidaritas Indonesia Dan saya kira Partai Solidaritas Indonesia Atau PSI Yang sudah Mengusung Ganjar Pranowo Sebagai bakal capres 2024 Itu akan Cancut taliwondo Siapa tahu Di belakangnya Partai Solidaritas Indonesia Itu adalah Para pengusaha-pengusaha Tajir itu Ya Daripada mengharapkan Sesuatu yang tidak mungkin Ya Maka Peluang ini harus diambil Oleh Ganjar Ya Dalam istilah Jawa itu Mengharap Hujan turun Ya Air Ditempayam Ditumpahkan Ya Ternyata tidak jadi hujan Gitu loh Tapi sudah terlanjur Dibuang itu PSI misalnya Nah ini saya kira adalah Sangat tidak bagus Kasian sebetulnya PSI itu Dan yang kedua Kalau juga misalnya Jokowi juga tidak bisa Mendesakkan Keinginannya Untuk memberikan Atau membuat PDIP itu Mendukung Siapa yang dicapreskannya Sudah konsolidasikan Terhadap KIB itu Toh KIB itu Ibaratnya Ketua-ketua partenya Itu tengkoknya Sudah ada Di tangan istana Semua itu Kalau mau macam-macam Gitu kan Ente Akan saya panggilkan KPK misalnya Atau Panggilkan Kejaksaan Agung Dan itu Sudah Sudah membuat Takut itu Nah disini Pemirsa Fair saja Saya kira Ya Dengan menggunakan Partai-partai yang ada itu Ya Jokowi bisa Meneruskan Apa Cita-citanya Supaya program-programnya Atau proyek-proyek Ambisiusnya Itu dijalankan oleh Ganjar Pranowo Ya ini adalah Satu Hal Ya yang saya kira Pilihan yang tersisa Dari Jokowi Hanya memang Pemirsa Kalau Kemudian KIB Juga melihat Ya Apa yang dikatakan Oleh Megawati itu Sebagai satu Pukulan yang Mematikan Bagi Jokowi Maka Kemungkinan juga KIB Berhitung ulang Ini problemnya Yang sangat Berat ya Baik bagi Jokowi Maupun bagi Ganjar Karena Ganjar betul-betul Tampak Memposisikan Diri Sebagai penerus Jokowi Dan Jokowi juga Sangat sering Ya Mempromosikan Ganjar itu Apakah dengan Rambut putihnya Apakah dengan Wajah berkerutnya Ataupun Misalnya Dengan berbagai Event Ya Ketika Relawan Jokowi Dikelar Misalnya di Magelang Ya Ganjar saja yang diundang Ya Bukan Puan Maharani Bukan Prabowo Apalagi Yusril Yusril waktu itu Belum disebut sama sekali Ya Begitu Juga di saat-saat Yang lain Misalnya pada acara Grand Apa Groundbreaking Pabrik pipa Jadi Groundbreaking Pabrik pipa Saja yang terjadi Di Berbes itu Pemirsa Ya Itu saat Bersamaan dengan Deklarasi Anies Baswedan Menjadi capresnya Nasdem Itu hampir Seluruh istana itu Tumpek Tumpek Dan Satu-satunya Ya mungkin Karena Jawa Tengah Ya akhirnya Gubernur Ganjar Peranowo hadir Dan Ganjar Peranowo Disanjung habis Oleh Bahlir Di hadapan Apa Jokowi itu Satu hal yang Saya kira adalah Satu rangkaian Jadi seperti itu Pemirsa Kalau peluangnya Ya Apa Artinya Kekuatan Istana ini Bisa menyatukan Ya apa Namanya KIB itu Bersama dengan Solidaritas Partai Solidaritas Atau PSI Maka Ganjar itu Sebetulnya Timbul Ya Namanya Akan naik juga Bahkan Bisa dikatakan Mungkin Ngalahkan Puan Maharani Atau Prabowo Subianto Ya Walaupun Prabowo Subianto Sekarang juga Daktiduk juga Ya kan Karena PKB Posisinya Yang tidak jelas Apakah jadi Cawapres Atau Tidak Ya mungkin Ganjar sangat Apa namanya Prabowo sangat ingin Dia mendapatkan Cawapres yang Kompatibel Dengan Gerindra Misalnya Ya Tetapi Ya enggak tahu Karena Cak Imin ini Stigma Yang sudah melekat Itu Kerdus Durian itu Itu sangat berat Sekali Ya Untuk mengubah Mindset Publik itu Ini menjadi Pertaruan Ya Bagi Ganjar Kalau misalnya Istana bisa Mengkonsolidasikan KIB Plus Partai Solidaritas Indonesia Ya Mungkin ditambah PBB Ya karena PBB juga Tampaknya Seias Sekata Dengan Jokowi Nah saya kira Menjadi satu Kekuatan yang sangat Bagus Itu juga Seperti yang Dijanjikan oleh Erlangga Hartato Tunggu dua partai lain Untuk bergabung Mungkin yang dimaksud adalah PSI dan PBB itu Ya Tetapi Sekali lagi Kalau misalnya Partai-partai besar Dalam KIB itu Kemudian melihat Bahwa Problem yang Besar itu Adalah Konstituennya Kalau dia Memaksakan Untuk mengusung Ganjar Ya kemungkinan Memang Mereka bisa Tenggelam Dan Nasib Ganjar Juga tidak lagi Timbul Tetapi Tenggelam Bila Taufik wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton